disini, oke kita disini akan membahas tentang unsur-unsur seni rupa unsur-unsur seni rupa disini adalah elemen-elemen pembentuk seni rupa sehingga akan menciptakan sebuah karya seni secara utuh unsur tersebut terdiri atas titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang kita bahas satu persatu diantaranya adalah yang pertama adalah unsur yang paling kecil yaitu titik titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar yang berada pada dimensi satu dibutuhkan adanya titik untuk membentuk garis, bentuk, maupun bidang jadi diantara elemen yang paling kecil diantara elemen-elemen yang lain adalah titik seperti itu unsur berikutnya adalah garis garis adalah unsur seni rupa yang merupakan hasil dari penggabungan titik-titik penggabungan titik-titik yang saling berderet bisa membentuk sebuah garis dimana kita ketahui garis sangat beraneka macam ada garis mendatar, garis vertikal, garis horizontal, garis lengkung, garis spiral, garis putus-putus, garis wisak, dan lain sebagainya bergantung dari kreatifitas di pembuat garis tersebut elemen berikutnya adalah bentuk bentuk adalah unsur dari seni rupa yang terbentuk dari gabungan dari bidang bisa bangun bentuk plastisin atau bentuk dengan misal bentuk kubus, kemudian prisma, limas di mana tergabung dari bidang-bidang diantaranya adalah bidang datar antara lain persegi panjang, gigi sangkar, gigi tiga, dan lingkaran unsur berikutnya yaitu ruang ruang adalah unsur seni rupa yang memiliki dua sifat dalam karya seni rupa dua dimensi ruang dapat bersifat semu, sedangkan dalam seni rupa tiga dimensi ruang bersifat nyata kalau berada dalam dunia dua dimensi ruang itu seperti dalam gambar perspektif tampak tiga dimensi tetapi sebenarnya itu hanya berada dalam bidang dua dimensi saja tetapi jika berada di ruang tiga dimensi itu tampak seperti ruangan yang nyata seperti yang berada dalam ruangan yang nyata unsur berikutnya adalah warna di mana warna itu adalah sebuah elemen yang bisa tampak ketika ada cahaya yang mengantarkan ke mata kita jadi jika tidak ada cahaya maka warna tidak bisa sampai ke mata dan kita tidak bisa mengidentifikasi warna tersebut warna terdiri dari beberapa macam yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna versial warna primer adalah warna dasar di mana warna tersebut tidak bisa diciptakan dari warna lain atau warna yang berdiri sendiri contohnya warna merah, biru, dan kuning sedangkan warna sekunder terbentuk tercipta dari warna primer dari kumpulan dua warna primer yang saling bergabung misalnya antara warna merah dengan biru akan menciptakan warna ungu warna merah dengan kuning akan menciptakan warna oranye atau warna jingga sedangkan biru dengan kuning akan menciptakan warna hijau untuk warna tersebut adalah gabungan antara warna sekunder misalnya warna oranye dengan warna hijau akan menemput terbuat dari kumpulan warna sekunder sehingga menemput warna tersebut contohnya warna coklat kemudian warna analogus adalah warna yang bersebelahan dan warna komplementer adalah warna yang berhidupan untuk warna mungkin kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya di mana kita akan membahas warna dan sifat-sifat warna jahat di mental kemudian unsur berikutnya adalah tekstur dari tekstur semu dan tekstur nyata jenisnya ada tekstur semu di mana tekstur semu adalah kesan yang berbeda antara penglihatan dan rabaan untuk tekstur nyata adalah nilai rabaan yang sama antara penglihatan dengan rabaan unsur berikutnya adalah gelap terang gelap terang adalah unsur seni rupa yang tergantung terhadap intensitas cahaya semakin besar intensitas cahaya maka akan semakin terang semakin kecil intensitas cahaya maka akan semakin terang